Main piano, dan si kecil dan bagus yang main drum di belakang. Lihat Mas Drew sama Mba Widuri tampil di belakang. Belakang dia ini sudah ada, lihat deh, lucu banget ya, ada angsa hitam. Biasanya kan angsa taunya warnanya putih, nah disini ada angsa hitam nih. Sekarang dia mau bawa burung lagi dari Indonesia bagian timur. Kita panggil dulu ya. Halo, cantik sekali warnanya. Wah, ini dia Mama Kece ya. Ini adalah burung nuri bayani yang berasal dari Maluku atau Papua. Nah kalau Mama Kece lihat disini warnanya cantik sekali ya. Warnanya tuh merah dan juga biru bulunya. Menandakan bahwa si burung ini adalah burung betina. Sedangkan kalau misalnya burung nuri yang jantan itu warnanya hijau. Sekarang dia sudah tiba di depan kandang dari burung cenderawasi nih Mama Kece. Kalau Mama Kece lihatnya di belakang deh ya, ada burung cenderawasinya loncat ke sana sini. Jadi burung cenderawasi disini ada jantan dan juga ada yang betina. Sedukannya jalan-jalan kita hari ini gimana? Sudah makin mengenal dong ya burung-burung yang ada atau berasal dari Indonesia bagian timur? Well, selain ini juga ada yang mau bagi-bagi informasi nih ya. Jangan pernah lelah ya untuk selalu ingat pesan ibu. Selalu memakai masker. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Karena dengan kita mentaapi protokol kesehatan tersebut. Itu artinya kita peduli akan diri kita sendiri. Dan paling penting kita peduli akan orang terdekat kita, terutama ibu kita. Jadi Mama Kece ayo bersama-sama kita jaga kebersihan. Dan tentunya nih ya mari kita lindungi orang-orang yang kita sayangi. Ya itu dia tadi Mama Kece jalan-jalan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk Mama Kece di rumah. Dan pastinya bisa banget ajak anak-anak untuk datang kesini. Untuk lebih mengenal nih ya burung-burung apa saja yang ada di Indonesia. Seru kan? Ya dan sudah waktunya dia juga untuk pamit. Kita akan jumpa lagi pekan depan setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu. Hanya di MNCTV. Oke deh Mama Kece setelah ini masih ada kisah yang sayang sekali kalau kelewatan loh. Kita simak sama-sama yuk ini dia kisahnya. Mama-Mama Kece memang keren ya anak-anak keluarga di Sasonos ini. Semuanya suka musik. Semua bisa ekspresikan diri mereka. Main musik. Adalah hobi yang asik. Asik. Dengarkanlah. Ada Mas Drew yang main gitar. Ada Widuri yang main piano. Dan si kecil dan bagus yang main drum di belakang. Lihat Mas Drew sama Mba Widuri tampil di depan. Mungkin dan bagus kepikiran dan kepingin juga sekali-sekali. Suatu saat nanti tampil juga di depan. Caranya? Ya paling gak harus bisa main gitar. Yippee! Untung ada Mas Drew yang mau ngajarin Den Bagus. Yeay! Oke kena. Coba boleh kena. Enggak ayo. Setelah harus kena. Coba sekarang Den Bagus main gitarnya sendiri. Biar dilihat sama Mas Drew. Jangan marah-marah kamu tuh salah. 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 Ini mana? Salah. Dilihat. Dilihat. Yah masih belum bener nih. Ayo Den Bagus semangat. Kamu pasti bisa. Tapi kayaknya emang dia kecil. Itu bisa? Oh my God. Yeay! Akhirnya guys. Dan Bagus udah bisa. Yeay! Ini cukup bagus waktunya. Keren kamu deh. Keren kamu dulu. Keren kamu dulu. Keren. Coba gue liat. Awww. Waduh. Jari Den Bagus ternyata sakit guys. Habis latihan kemarin. Dan ini dia. Hasil latihan Den Bagus belajar main gitar. Gimana Mam? Kepengen gak sih? Punya anak-anak keren kayak gini. Semua pasti bisa. Asalkan ada usaha. Kayak Den Bagus yang gak gampang nyerah belajar gitar. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat mama-mama kece semua. Love you mom. Happy weekend. But you. See you today. Terima kasih.